Terima kasih. Tuhan sore hari ini kami mengucap syukur, engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau sangat baik, engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu berserta dengan kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kami. Kami bersyukur sore hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Menikmati hadiratmu, menikmati engkau di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya di saat kami beribadah bersama engkau Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai pahlawan yang memperberikan kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama engkau Tuhan Yesus. Engkau layak disembah dan diakungkan selama-lamanya dalam hidup kami. Kami siap meninggikan engkau Tuhan. Biar suka cinta Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami siap meninggikan namamu, nama Yesus di atas segalanya. Engkau Tuhan dan perisai di dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Tuhan adalah perisai di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara. Manapun Anda berada, mari sama-sama kita tinggikan Tuhan. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau merisai ku. Amin. Tuhan kau merasa ku. Tuhan ku merasa ku. Untuk mengikuti Tuhan, biarlah berlisai dalam kehidupan kita. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau menanggungkan langkahku, ku berjalan. Ku berjalan di dalam kekuatanku, Tuhan tak berisainku. Lewati bagai tak akan kukunya, imanku tetap teguh. Tidak akan kukunya, mengikutimu. Haleluya. Kau Tuhan yang hebat dan luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Kau yang selalu berserta bersama-sama dengan kami. Tuhan di pihak kami, maka kami menjadi kuat. Haleluya. Haleluya. Kau menanggungkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatanku. Kekuatanku, ku berjalan di dalam kekuatanku. Tuhan tak berisainku. Haleluya. Lewati bagai tak akan kukunya, imanku tetap teguh. Tuhan tak akan kukunya, ku berjalan di dalam kekuatanku. Had 2021 seluruh. Tuhan tak berisainku. Tuhan tak berisainmu memilih. Berikutimu, takkan ku ragu, berikutimu, haleluya, haleluya, melewati badai kami bersama dengan engkau Tuhan, iman kami tetap teguh, karena Tuhan ada dalam hidup kamu, perisai dalam hidup kamu, menara kekuatan dalam hidup kamu, Tuhan kami sungguh bersyukur, kau hidup dan kau ada dalam hidupmu. Engkau lah berisai ku, saat badai hidup menerpanku Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri, amin Di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan Sampai kapanmu, ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku Mari lebih lagi kita tinggikan Tuhan Engkau lah perisai ku, saat badai hidup menerpanku Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan Sampai kapanmu, ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku Kami percaya ku, kami percaya Tuhan, kau menopang hidup kami Engkau lah perisai ku, engkau lah amin Perisai ku, perisai dalam hidup kami Tuhan Saat badai hidup menerpanku Janjimu di dalamku Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan Sampai kapanmu, ku kan bertahan, sampai kapanmu Ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku Ku kan berdiri di tengah badai, di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan Sampai kapanmu, ku kan bertahan, sampai kapanmu Ku kan bertahan, sampai kapanmu, ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku Ku kan bertahan, ku kan bertahan, ku kan bertahan, sampai kapanmu, ku kan bertahan, ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku Ku kan bertahan, 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 ku Kau selalu menopang hidupku, karena Yesus, kau selalu menopang di hidup kami. Karena Yesus, kami kuat, kami bertahan, karena nama Yesus, yang ajaib bagi kami. Kau selalu menopang hidup 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 kami. Haleluya. Kami terus memuji engkau, Tuhan. Kami terus memuji dan memuliakan engkau. Haleluya Haleluya Tidaknya Engkau memperkati aku Berlipat-lipat Dan memenuhi Tahiraku Dan kiranya Tentu menyerkai aku Dan melindungi aku Dari mana Mana berkata Sehingga Kasapitan Pinang melipat Aku Kiranya Kiranya Amen Engkau memperkati Kami Tuhan Berlipat Haleluya Dan Memperluat Daeraku Dan Kiranya Tangan Tanganmu Menyerkai Aku Dan Melindungi Aku Daripada Malah Petaka Sehingga Kesakitan Tidak 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 Berlipat Mari lebih lagi Katakan Kiranya Kiranya Haleluya Tidak 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 Melindungi Melindungi Daripada Malah Petaka Sehingga Kesakitan Tidak Menimpa Aku Tidak Menimpa Aku Oh Kiranya Kiranya Kau Berkati Aku Berlipat Berkati Aku Berlipat Berlipat Dan Memperluas Daeraku Dan Kiranya Kan Ku Menyertai Aku Dan Melindungi Aku Daripada Malah Petaka Malah Petaka Sehingga Kesakitan Tidak Kesakitan Tidak Menimpa Aku Menimpa Aku Sehingga Hingga Kesakitan Tidak Menimpa Aku Sekarang lagi Katakan Sehingga Kesakitan Tidak Menimpa Aku Haleluya 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 Engkau Tuhan yang berserta dengan kami Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Engkau selalu bersama-sama kami Kami menjadi kuat karena Tuhan Kami bertahan di tengah badai karena Tuhan Tuhan terus nyatakan kemuliaan kuasamu di tengah-tengah kami Kami percaya Di balik semua perkara yang kami alami hari-hari ini Tuhan sedang menyiapkan perkara yang ajaib dalam hidup kami Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang dasyat dalam iman kami Biar terus kami mencari Tuhan Biar terus kami mencari Engkau hari lepas hari Ya Tuhan Ini yang kau ingin di dalam hidup kami Kami terus bersekutu dengan Engkau Terima kasih Tuhan Yesus Sebentar lagi kami akan mendengar benaran firman Kami mau buka hati kami Tuhan Kami perlu firman-Mu Kami butuh Engkau dalam hidup kami Perkatakan Tuhan Setiap perkataan firman sanggup mengubah hidup kami Setiap perkataan firman sanggup memulihkan kami Sanggup menguatkan kami Terima kasih Tuhan Berapi hamba-Mu Tuhan Berapi hamba-Mu Setiap perkataan yang membawa kehidupan bagi kami Terima kasih Tuhan Berkati semua kami yang dengar dimanapun kami berada Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur Setiap kita yang percaya katakan bersama-sama Amin Sedara-sedara semua Pendengar dimanapun Anda berada Melalui online ini kita mendengarkan kembali Kebenaran firman Tuhan Minggu lalu kita bicara tentang si ular tua kata Tuhan Yang disebut juga penipu ulum Kita mesti berhati-hati Kekacauan di dunia ini ada satu penggeraknya Yaitu si ular tua Iblis satan Marilah oleh karena itu Yang menjadi pertanyaan Roh siapakah yang menghinggapi Anda Inilah tema pendalaman Alkitab pada sore hari ini Roh siapa yang menghinggapi Anda Ini satu pertanyaan yang besar Yang harus sedara jawab sendiri Dan Anda tahu Keadaanmu bagaimana Apakah dalam keadaan ketakutan Tidak ada damai Itu tanda pengaruh Daripada rojat ini lebih kuat Seharusnya kita anak-anak Tuhan Seperti Yesus Walaupun menghadapi badai Dia bisa tenang Dia bisa tidur Nah pelajaran Dari Saul dan Daud Mengajar kepada kita Tentang dua perkara ini Kita melihat pada awalnya Keduanya itu rendah hati Nanti sudah bisa melihat dalam ayat-ayat Yang saya terahkan disini Sangat rendah hati Saul merasa gak layak Dia dipilih menjadi raja Ya Dan juga Daud Dia itu masih muda sekali Jadi Dua orang ini betul-betul Starting Itu bagus Dan Mereka berdua Juga mau menerima Kata-kata ejekan Kata-kata yang kasar Waktu itu Kebanyakan orang-orang di Israel Mengejek Saul Orang begini mana bisa Tapi Saul dikatakan Alkitab Pura-pura Tuli Dia tidak mau mendengar Suara ejekan itu Karena dari hatinya Saya yakin Dia dipilih oleh Tuhan Nah itulah sikap yang harus Kita miliki Demikian juga Daud Waktu dia diejek Oleh kakaknya sendiri Sedara Bayangin Kakaknya sendiri Melecekan dia Membuli dia Tapi dia tidak peduli Karena dia yakin Panggilan Allah itu Lebih benar Daripada semua gangguan-gangguan Sedara Akibat kerendahan hati inilah Ini syarat Bagi orang percaya Kalau ditambah Dengan kerendahan hati Maka Alkitab mengatakan Allah Itu melawan Orang yang sombong Tetapi memberikan anugerah Kepada orang yang rendah hatinya Nah ini yang harus kita pelihara Anugerah yang besar Yang terbesar Yang diberikan kepada keduanya Adalah urapan roh kudus Saul diurapi Daud juga diurapi Iya Sehingga Sehingga Oleh karena urapan itulah Pada awalnya Saul Mengalami Kemenangan yang luar biasa Gilang-gemilang Demikian juga Daud Kalau kita membaca bagaimana Semua orang takut Daud Bisa mengalahkan Bocah kecil Bisa mengalahkan Guliat yang besar Kenapa suku? Bukan oleh kuat Bukan oleh gagah Tetapi oleh rohmu Kata firman Tuhan Nah ini yang harus menjadi Bagian hidup kita Bersekutu dengan roh kudus Begitu rupa Dan lebih indah Waktu mereka ini berdua Dalam posisi yang rendah Mereka bisa Bersatu Saul Mengangkat Daud Menjadi menantu Wuhu Ini persekutuan Ya Karena itu Konsep pernikahan sama Dalam Ephesus 5 Ayat 21 Dikatakan suku Suami istri itu Harus Saling Merendahkan Diri Jika lu ada Percekcokan Yang tidak selesai Itu Karena Pasang Kuda-kuda Pasang Harga Mari kita Introspeksi Diri kita masing-masing Apakah Kita Mau merendahkan diri Satu Sama Lain Ya Sudara ku Kita melihat Luar biasa Apa Perbedaan terjadi Kapan Waktu mereka mulai Posisi mereka mulai menanjang Waktu masih kecil Masih belum Punya kekuatan Besar Belum mengalami Hal-hal yang Spektakuler Ya Mudah merendahkan diri Tapi Ternyata Saul Dia menjadi orang Yang Gampang Tersinggung Kenapa Karena Orientasi Bukan Kepada Tuhan Bukan Kepada Umat Tuhan Kepada Dirinya Sendiri Karena Itu saya tuliskan Saul menjadi Egois Anugerah Tuhan Yang dia terima Sebetulnya Haru Dipakai Untuk Kepentingan Umat Tuhan Nah Ini juga Bagi Kita sekalian Ya Anak-anak Tuhan Istimewa Istimewa Pelayan Tuhan Ingat Kalau kita diberi Karunia Karunia ini Karunia itu Wah kita punya Banyak talenta Nah Disitulah mulai Seku Kita merasa Itu Karena Karyaku Karena Hebatku Karena Doaku Karena Korbanku Yang Berani Ini Aku banyak Berpuasa Itu Dulu Saya lakukan Sehingga Tuhan Hajar saya Supaya tidak bisa berpuasa Saat itu Beberapa tahun Saya tidak bisa puasa Karena begitu Puasa lagi Bluding Kembali Tuhan betul-betul Hajar saya Supaya mengerti Anugerah Tuhan Itu anugerah Bukan Oleh karena Kita Hebat Kita bisa Berbuat ini Itu Bukan Tapi Justru Karena Kau merendahkan diri Disitulah Anugerah Tuhan mengalir Nah Karena itu Dia sangat Tersinggung Waktu orang-orang Wanita-wanita Memuji-muji Daud Wah Marah Hatinya Lain dengan Daud Semakin Dia menanjak Semakin Dia tahu Saya bukan Apa-apa Saya Manusia Yang Dulunya Diambil Dari Kandang Itu dia Ucapkan Siapakah aku Aku ini diambil Tuhan dari Kandang Nah Kita mesti mengerti ini Itulah sebabnya Kalau Kita membaca 2 Samuel 7 7 ini Luar biasa Ayat 18-20 Tolong dibacakan Ayat-ayat ini Lalu Masuklah Raja Daud Kedalam Kemudian Duduklah ia Di hadapan Tuhan Sambil berkata Siapakah Aku ini Ya Tuhan Allah Dan siapakah Keluarga ku Sehingga Engkau membawa aku Sampai sedemikian ini Dan hal ini Masih kurang Di matamu Ya Tuhan Allah Sebab itu Engkau telah Berfirman juga Tentang keluarga Hambamu ini Dalam masa yang Masih jauh Dan telah Memperlihatkan Kepadaku Serentetan manusia Yang akan datang Ya Tuhan Allah Apakah yang dapat Dikatakan Daud Kepadamu Lebih lagi Daripada itu Bukankah Engkau yang Mengenal hambamu ini Ya Tuhan Allah Ya Nyanyian Yang telah Dibuat Oleh Pak Niko Dulu Siapakah Aku ini Tuhan Kita Mesti ngomong Begitu Kepada Tuhan Kita ini Bukan Apa-apa Kita ini Hanya Alat Kalau Tidak ada yang Memegang Alat itu Alat itu Tidak bisa Berfungsi Alatnya Hebat Tapi Hebat Bagaimanapun Harus Dipegang Oleh orang Yang menjalankan Begitulah Kalau kita bisa Sadar Dan ini Gangguan terus Akan terjadi Kepada Siapa saja Entah kepada Jemaat Yang mulai Mengalami Penanjakan Dalam ekonomi Mulai Dia berkata Nah Ini karena Aku baik Aku diberkati Kamu sih Kurang berdoa Dan Macam-macam Tak lupa juga Pendeta-pendeta Yang dipakai Oleh Tuhan Makin dipakai Makin Dia merasa Itu Adalah Usahanya Mungkin Juga merasa Itu Karena Kerendahan Hatiku Nah Sedara Marilah Kita mau belajar Untuk Mengerti Ya Bahwa Merendahkan diri Ini Harus Kita jaga Dengan Baik Saya tuliskan Disini Merendahkan diri Waktu kita Masih Menjadi orang Kecil Itu Jauh lebih Mudah Gampang Kalau Engkau Dulu Dulu Tidak punya ini Tidak punya itu Tidak punya kekayaan Bodoh Coba Kalau sudah kaya Lalu pandai Wah Lain Ya Nah Sedara Kita Mesti sadar Bahwa Semakin Kita Diangkat Tuhan Kita Harus Lebih Berhati-hati Daud Daud diangkat Tuhan Menjadi orang yang sangat Mulia Kekayaannya Begitu Luar biasa Kerajaan-kerajaan Di sekitarnya Takluk Bahkan Sampai Raja Dunia Mau Berbesan Dengan Daud Ini Kalau tidak Tidak Hebat Tidak Mungkin Tapi Lihat gambar ini Waktu Dia masih muda Dia suka Memuji Tuhan Merendahkan diri Tapi Waktu Dia sudah Berjaya Hebat Dia Tetap Hatinya itu Tetap Mengerti Siapakah Aku ini Aku Harus Tetap Memuji Tuhan Dialah yang Mengangkat aku Dan Inilah kunci Daripada Kehidupan yang Berhasil Karena itu Ikutilah Gaya hidup Daud ini Walaupun Dia Pernah Tersandung Dalam skandal Yang sangat Memalukan Tapi Waktu Dia Ditegor Dia tidak Marah Dia tidak Ambil Dalih Langsung Dia berkata Aku Berdosa Dasyat Hati yang Beginilah yang Dicari Tuhan Hati yang Bisa menangis Di bawah kaki Tuhan Kalau Bersalah Bahkan Dia tidak Mau makan Tidak Tidak Mau Tidur di Istana Dia Terhampar Di Lantai Bergiling Angis Dan Dia Membuat Satu Pengakuan Pertobatan Yang Dahsyat Yang Sudah Masmur 51 Oleh Karena Karena Dia Pun diangkat tinggi oleh Tuhan, walaupun ada kegagalan tapi kerendahan hatinya membuat dia bisa pulih kembali betapa pentingnya kita menyadari ini dia bisa seperti bola yang dilempar lalu terpental naik lebih tinggi lagi saudara bagaimana dengan kehidupan kita nah oleh karena itu sikap apa yang harus kita miliki inilah sebabnya Daud yang pernah menjalani hidup yang demikian ini dia lalu berkatanya dengan ilham roh bagaimana dia menyatakan bahwa dia tidak tinggi hati ini satu pengakuan yang jujur mari kita baca Masmur 131 ayat 1-3 semua bersuara membacakan baik anda yang di rumah coba belajar membaca memperkatakan sama-sama 2-3 nyanyian syarah Daud Tuhan aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku berharaplah kepada Tuhan Hai Israel dari sekarang sampai selama-lamanya ya masalah kita kalau sudah berhasil ingin meraih yang lebih lagi supaya makin terhormat tapi Daud berkata aku tidak tinggi hati buktinya apa tidak tinggi hati tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar tapi sekarang ini pelajaran memompah kita ayo waj coba pikirkan hal yang besar-besar terus ya saya kadang-kadang mendengar itu wah spirit yang kadang-kadang terbalik ya kita boleh melakukan pekerjaan Tuhan yang besar bahkan Tuhan berkata kamu akan melakukan hal yang lebih besar daripada ku tapi itu bukan untuk pribadi ayat itu dituju kepada gereja kebersamaan itulah yang bisa melakukan perkara yang besar nah perkara yang besar itu bisa dilakukan kalau kita sama-sama bertanggung jawab menjadi tubuh Kristus bersama-sama kalau kita bisa menjadi besar masing-masing juga akan mengalami berkat ya karena itu jangan seperti mau mandiri besarnya tapi coba mau karena itu saya mohon semua pelayan Tuhan di gereja ini pun belajar untuk ya bersama-sama ya ikut bersama-sama membangun saya yakin kalau bersama-sama membangun pasti kesatuan itu hebat dan itu menjadi besar secara pribadi karena itu dikatakan aku tidak tinggi hati aku tidak mengejar aku ini ego ini ya aku tidak terlalu mencari yang ajaib nah tapi apa yang dilakukan aku telah menenangkan jiwaku jiwa kalau begitu problem yang paling besar kalau orang sudah diberkati apanya jiwanya ini loh jiwa ini ya saudara dan jiwa inilah yang menjadi masalah kalau mulai tersinggung dan sebagainya pikiran dan perasanya mulai bekerja luar biasa ya tetapi Daud mengajar justru jiwa ini diajar untuk berharap jadi lihat iman itu spirit roh tapi kalau bicara soal harap itu kualitas jiwamu adakah engkau betul-betul berharap pada Tuhan ya nah ini penting sudah mesti belajar bisa mendiamkan mendiamkan karena itu jaga hati kita dengan mendiamkan jiwa kita ini karena jiwa kita ini suka tak pikir tak rasa ya saudara karena itu saya tuliskan mendiamkan jiwa ini khususnya pikiran dan perasaanmu atau juga kehendak setelah itu aku tidak naik tinggi seperti setan aku hendak menyamai ya saudara karena apa karena pikiran dan perasanya kalau kita mau mendiamkan seperti anak itu ada satu hal penting sedia diajar oleh guru istimewa oleh guru kita Yesus oleh Tuhan kita dan kalau saudara begitu berarti saudara itu bergantung berharap dia yang membimbing itu harapan karena itu harap berlindung sepenuh kepada gunung batu dengan napasku menghisap susu firman kata Tuhan dalam surah Petrusku hindalah kamu seperti bayi yang baru lahir yang menghisap yang merindukan susu yang murni teringat itu saya teringat dengan kata El Shaddai ya kata Sat El Shaddai Sat ya saudara ku itu ada kata dari Akadian kata Akadian itu mempunyai arti dadah jadi seorang anak itu mendekat di dada ibunya untuk menghisap kita anak-anak Tuhan mesti menghisap apa yang kita hisap susu firman sampai kita kenyang puas lihat anak-anak ini baru minum lihat aja enough cukup aku cukup nah kita mesti juga menerima susu dari firman Tuhan yang memberi pengharapan Roma 15 ayat yang keempat mengatakan firman itu yang memberi pengharapan jadi firman itu untuk jiwa kita itu makanan roh tapi yang mempunyai efek ke jiwa kita sehingga jiwa kita ini bisa puas istimewa tenang aku mendiamkan jiwaku jiwanya itu tenang seperti masmur 91 yang sering dikumandangkan saat-saat ini kita bisa tenang menghadapi jadi kalau saudara lihat ada sekarang ada masalah seperti ini saudara tanya sendiri apakah jiwaku tetap tenang ataukah aku risau begitu keluar rumah ketularan nanti wah ini ketularan risau ataukah kita tenang kita percaya Tuhan menyertai Tuhan bisa membedakan Tuhan bisa menjagai nah ini penting kenapa sku karena dalam alam roh ini ada tiga macam roh yang beroperasi yaitu roh Allah yang di pinggir kiri yang disimbolkan dengan burung merpati lalu juga roh manusia kita punya roh ya dan juga roh iblis karena itu selalu gambarnya gelap karena dia memang bekerjanya itu gelap nah saudara pencipta itu ingin melimpahkan sifat-sifatnya untuk diberikan pada ciptaannya khususnya ciptaan yang tertinggi ya bukan pada anjing anjing ada bagian hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kucing juga ini binatang binatang itu ada sifat Allah masing-masing seperti semut kata Tuhan belajar pada semut seperti apa seperti burung Raja Wali Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai burung Raja Wali jadi itu sifat-sifat Allah sebetulnya tertanam dalam binatang-binatang juga bahkan pohon-pohon ya sudah lihat pohon yang kadang-kadang bisa makan semut-semut semut-semut datang lalu dia tadi makan oleh pohon ya kok pinter ya pohon ini ya tanaman ini kok lihai begitu yaitu sifat-sifat Allah nah tapi untuk dua ya kelompok yaitu manusia dan malekat ini beda ini yang lebih dekat kepada Tuhan ya tapi yang paling dekat kepada Tuhan bukan melekat-melekat tetapi manusia kenapa sku karena manusia dicipta dikatakan serupa segambar dengan dia wow nah inilah yang membuat iblis itu marah iri hati Allah itu roh God is spirit kadang-kadang terjemahan lain mengatakan God is a spirit Allah itu roh kalau roh kecil ya tapi waktu Allah itu adalah roh roh besar dia ya jadi manusia itu serupa dan segambar berarti manusia itu juga makhluk roh apa bedanya makhluk roh dengan yang bukan apa bedanya binatang dengan manusia binatang ya cuma itu yang kelihatan tapi manusia ada bagian yang tidak kelihatan itulah yang disebut manusia roh sebagaimana ditulis dalam 2 Korintus 4 ayat 18 tolong dibacakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal ya yang tidak kelihatan kekal jadi apa yang sudah lihat sekarang mukamu wah mungkin ganteng mungkin cantik kau jangan sombong itu cuma sementara ya ada anak-anak yang kita didik anak-anak didik kita di STT begitu kena mukanya lalu harus dioperasi oh sudah beda dulu wah paling cantik di kelas karena itu rebutan dapat yang paling ganteng pas tapi setelah dioperasi lain kenapa kelihatan yang kelihatan sifatnya sementara yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal nah demikian juga dengan para malekat kan itu kalau sudah baca dalam bahasa inggris malekat itu sebut spirits ada S nya di situ ya nah tiap kali bicara spirits itu para malekat ya mereka tidak kelihatan secara jasmani tapi bertugas secara rahasia karena tidak kelihatan ya kadang-kadang sudah merasakan jawilan orang saya nolek kok tidak ada cuma kita pernah waktu kami kunjungi sama ibu dia berkata Pak Bekti saya kaget satu hari kenapa saya lagi nyusui anak di sebelah saya ada gondor gede dia nolek benar ini tapi setelah itu ini kan tidak ada tapi dia bekerja secara rahasia ya dan kenapa malekat itu dicipta sebenarnya dari awal Tuhan mencipta untuk melayani orang percaya untuk melayani anak-anak Allah ya khususnya mereka yang taat dan tekun setia makin sudah tekun taat makin Tuhan tambah dengan mungkin bukan seorang malekat dua tiga empat sepuluh satu pasukan dua pasukan kenapa begitu karena melakukan kehendak Allah sehingga Tuhan berkata ini orang harus saya protek seperti Yaakob itu yang nanti berganti nama dengan Israel dia waktu mau bertemu dengan Esau dia melihat dua pasukan melekat karena itu tempat itu disebut Mahanaim berarti dua pasukan dua pasukan Elisa waktu dikepung maka hambanya celaka Elisa berdoa Tuhan buka matanya dan apa yang terjadi melihat pasukan melekat mengitari jadi kita melihat dalam alam roh ini ada tiga macam roh yang beroperasi pertama roh Allah dan fungsinya yaitu menonton menghibur memberi pencerahan iluminasi kalau sudah baca Alkitab istimewa pelaksana jadi baik penonton penghibur pencerah ini kalau dirangkum pelaksana dari semua janji-janji Tuhan dialah yang mengaplikasikan kepada manusia karena itu kalau sudah suka berdoa dalam roh maka engkau bisa mendapat ayat-ayat firman Tuhan tuntunan seperti kalau saya tiap kali memberikan PA ini saya perlu berdoa supaya Tuhan bisa nonton tangan saya bisa habis ini 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 itu secara otomatik begitu tapi kalau saya sudah kadang-kadang stuck sulitnya mencari dan kepinginnya download kok banyak orang halo siapa yang mengalami itu kalau sudah itu waduh download mbah Google wah bukan dari roh Tuhan karena itu tolonglah saya supaya sudah mendoakan saya juga supaya roh kudus ini menguasai apa fakta roh ini pelaksana waktu Tuhan mengucapkan firman sederaku maka bumi yang rusak seperti gambar sebelah kiri roh alam melayang-layang kejadian satu eduasku di atas permukaan air pada waktu itu permukaan air itu menjadi es beku itulah yang sebut saman es jadi bumi ini dulu pernah dirusak iblis sampai dingin bukan main iya tapi lalu Tuhan mulai melaksanakan renovasi karena itu apa yang kita baca dalam kejadian satu air tiga terus itu bukan penciptan awal bukan itu renovasi daripada bumi kita oleh pekerjaan roh dan firman sehingga bumi kita mulai kelihatan lagi tadinya tertutup es gelap tidak berbentuk kosong tapi secara mulai tumbuh tumbuhan dan sebagainya nah itu oleh karena pekerjaan roh yang kedua bukan hanya roh Allah yang pekerja roh malekat malekat tapi oleh karena berontaknya si setan yang juga nutabene adalah malekat maka mulai ada malekat baik malekat jahat dan semuanya mempunyai tugas ya malekat baik yang berpihak Tuhan itu mempunyai tugas apa menjadi pelayan pelayan siapa pelayan saudara dan saya yang akan mewarisi keselamatan nanti baca Ibrani 1N14 khususnya dalam bahasa inggrisku untuk pewaris keselamatan ya jadi orang yang betul-betul tekun itu Tuhan siapkan melekat-melekat membantu menolong tekun dan tulus ada orang tekun tapi tidak tulus nomor satu itu tulus atau tekun tapi ada melekat-melekat jahat dia juga bertugas dan tugas utama itu menipu manusia menipu sehingga dia mencuri damai mu dia mencuri sukacitamu pokoknya dia mencuri harta-harta rohani yang ada dalam dirimu itu dicuri Alkitab juga mengatakan pencuri datang untuk mencuri membunuh makanya terjadi pembunuhan-pembunuhan termasuk virus ini saya katakan ini pekerjaan iblis jelas untuk apa untuk membunuh dan bukan hanya membunuh membinasakan nah kata membinasakan ini berarti destruction artinya satu perpisahan dengan Allah maksudnya untuk menghantam siapa roh manusia karena itu Tuhan berjaga jagalah dan berdo' Allah dalam roh banyak orang berdoa hanya dengan mulut tapi tidak dalam roh ini peperangan roh jadi kita butuh roh kudus penolong kita untuk membantu saudara roh manusia itu adalah roh yang bisa bersekutu dengan alam maupun setan kenapa karena sama-sama roh ya sekarang menjadi pertanyaan tadi yang saya menjadi dasar subtema tadi siapa yang lebih kuat mempengaruhi rohmu ya dan apa fakta pengaruh siapa yang kuat itu coba kita baca 2 Timotius 1 ayat 7 bersama-sama 2 3 sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban ya Allah tidak memberikan roh ketakutan jelas yang memberikan itu iblis jadi kalau sekarang ini ada covid dan sebagainya kalau kita sudah kena roh ketakutan berarti sudah itu pengaruh covid ini lebih kuat daripada pengaruh firman Tuhan ya sudah boleh menghindar tapi jangan sampai rohmu penuh dengan ketakutan sudah mesti punya iman bahwa Tuhan beserta dengan kita Tuhan mampu melindungi kita nah roh yang membangkitkan kekuatan power kasih ketertiban sehingga hatimu penuh dengan damai sejahtera ya ini anugrah damai bukan ketakutan oleh karena itu saudara ku malaikat-malaikat Tuhan ini bertugas Tuhan memang kasih penjaga-penjaga di sekeliling kita yang tidak kelihatan untuk apa memerangi roh-roh jahat seperti dalam Masmur 91 ayat 9-12 saya petik beberapa ayat ini mesti nanti sudah baca seluruh fasal itu mari dibacakan bersama ayat 9-12 2-3 sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi telah kau buat tempat perdeduhan malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu nah apakah sudah mempercayai janji Tuhan ini di tengah-tengah sekarang ini wih malah petaka datang tulah sakit penyakit apakah kita masih mempercayai apa bukti percaya kita dan ini janji Tuhan malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau nah kita sekarang harus belajar bagaimana sampai Tuhan itu bisa memerintahkan malaikatnya untuk menjaga kita ya yaitu ada dua perkara saudara taat ini harus dan memperkatakan ya tiap orang itu punya iman yang berbeda ada orang yang percaya tapi tidak mau melakukan yang lebih yang Tuhan minta dan salah satu yang Tuhan minta itu memperkatakan firman itu yuk kita baca yuk Joshua 1 ayat 8 dan 9 2 3 janganlah engkau lupa memperkatakan kitab taurat ini tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung bukankah telah kuperintahkan kepadamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi Tuhan Allahmu menyertai dengan apa bukannya yang malaikat dengan apa Tuhan itu bukti Tuhan itu menyertai sebetulnya kalau sudah baca ini ngerti memperkatakan firman dan renungkan maka perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung sebabnya Tuhan menyertai engkau nah itu kuncinya Tuhan menyertai memperkatakan firman sebab firman itu Allah firman itu Allah saat kita memperkatakan berarti Allah menyertai dengan ucapannya jadi saudara ngomong ini kan firman ini Allah Allah menyertai dengan ucapannya itu yang sudah ucapkan janji-janji itu engkau ucapkan supaya dia menyertai dan kalau dia berbicara janjinya maka malaikat itu mendengar menunggu mendengar dan melaksanakan apa yang diucapkan oleh anak-anak Tuhan yang memperkatakan firman Tuhan oleh karena itu Masmur 103 19 20 sama-sama bacakan bersuara 23 Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu pujilah Tuhan hai malaikat malaikatnya hai pahlawan pahlawan perkasa yang melaksanakan firmanya dengan mendengarkan suara firmanya ya malaikat hanya akan bergerak kalau disuruh Tuhan dan disuruh Tuhan itu disuruh perkataan karena itu kalau kita mengucap perkataan Tuhan itu berarti Tuhan yang bicara Tuhan yang bicara malaikat mendengar malaikat mendengar dia melakukan seperti apa yang terjadi dengan saleh-saleh Tuhan dulu ditolong oleh para malaikat Elia ditolong oleh malaikat Yesus pun ditolong oleh malaikat waktu dia begitu struggling dalam ketakutan yang luar biasa kecemasan tapi dia bukan takut mati tidak tapi dia ini loh mau berhadapan dengan maut matinya itu sangat tragis nah itu membuat dia berseru Alkitab mengatakan maka seorang malaikat turun Yesus juga dibantu malaikat dan malaikat ini mendengarkan firman Tuhan nah oleh karena itu ini satu iluminasi buat kita yang percaya dan memperkatakan firman Tuhan kalau sudah percaya dan memperkatakan seperti yang saya gambarkan disini ini orang yang percaya bahwa Allah itu bisa bicara nah Allah bicara dia keluar ini gelombang gelombang ini sampai kepada malaikat-malaikat yang stand by apa ya apa yang harus aku lakukan ini nah coba kita katakan itu seringkali dalam ucapan-ucapan ya karena itu Daud kadang-kadang dia melihat tahu jiwanya ada gejolak ada rasa cemas dan sebagainya manusiawi saya katakan itu manusiawi tapi juga perintakan karena itu jangan kita suka menyuarakan ini mati ini mati ini tidak dapat ventilator ini mati mati wah disini saya saya gak mau dengan data-data yang makin kita siarkan makin menakutkan orang lain dan menakutkan diri kita sendiri mari kita perintah jiwa kita ini kadang-kadang sudah perlu memerintahkan jiwamu eh eh jangan risau jangan gelisah jangan takut diam tadi katakan dengan apa mendiamkan bayi dengan susu firman Tuhan jadi Daud kadang-kadang memerintahkan jiwanya saat dia tertekan stres untuk kamu ini mesti tunduk jiwaku pikiranmu pikiranku perasaanku gerendaku tunduk ya kenapa karena yakin janji Tuhan mari kita baca Mas Mur 4-2-6 sama-sama semua bersuara 2-3 mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku nah lihat kembali kata berharap ini ini soal jiwa ini karena itu dikatakan harap itu adalah jangkarnya apa jiwa itu surat Ibrani mengatakan harapan itu jangkarnya jiwa jiwa kita ini sering koncang kalau ada masalah masalah mari berharaplah kepada Tuhan dan bukan hanya berharap coba ditambah dengan keyakinan bahwa Tuhan itu akan dan pasti menjawab maka kita perlu apa berterima kasih bersyukur walaupun belum diterima bersyukur dulu terima kasih itu tanda iman bahkan untuk menenangkan jiwanya lebih kuat dia ulangi karena itu ini bukan untuk memenuhi papernya Tuhan Alkitab supaya tebal seperti kita kalau mau ujian akhir bikin paper supaya tebal diulang ulangi enggak kalau diulangi ini maksudnya supaya dia lebih kuat jadi untuk menenangkan jiwanya lebih kuat Daud itu mengulangi perkataan yang sama itu supaya roh-roh melekat ini menyertai melaksanakan coba dibacakan ulang sekarang Masmur 42 ayat 12 ya jadi beda ayat tapi diulangi lagi kenapa yuk kita baca 2 3 mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku haleluya kita belajar untuk berkata pada jiwa kita sendiri yang sering kali goncang eh orang jawa bilang menang 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 diam kamu diamlah jiwa jangan waduh risau jiwaku tenanglah tenang tenang ada Tuhan ya ada Tuhan yang menyertai engkau harap ya karena itu di masa kesulitan seperti ini persis seperti ini covid 19 selu dunia berada dalam ketakutan betul tidak ini sebetulnya sudah didesain oleh orang-orang pengikut roh anti kris memang ini sudah ada film-filmnya dulu dan sebagainya artinya ini loh launching wow by design saya katakan ini tangan-tangan jahil untuk apa untuk mengeruk keuntungan wih ini semacam gini siapa yang paling untung yang mempunyai media sosial betul mana kalau sudah terus busy wah dia seneng ayo busy busy saya kalau menerima dari saya terima itu kadang-kadang bisa seribu WA tiap hari karena grupnya begitu banyak nah itu kalau saya bacai satu-satu saya tidak bisa berkotbah benar saya scrolling karena itu kalau ada ulang tahun baru saya karena itu Pak Bukti kok tidak jawab-jawab kalau penting ya telpon aja ke rumah jangan pakai HP jadi dalam masa seperti ini mari kita berharap pada Tuhan ya dengan mempraktekan memperkatakan firman dengan iman jadi iman harap coba berharap dengan memperkatakan pemelekat Tuhan itu akan menyertai melindungi menjaga memerangi roh-roh yang tidak baik bahkan roh ketakutan kau berkata minggir roh ketakutan dalam nama Yesus aku tolak semuanya aku percaya Tuhan ku lebih besar Allah ku lebih besar dan kata-katakan juga Allah ku dasyat Allah ku hebat dia berjalan seperti halilintar dia akan melakukan perkara yang di luar akal kami karena engkau memang Tuhan yang maha besar maha agung olehkan itu mari kita mohon kepada Tuhan Tuhan engkau pengharapanku aku tidak mau goyah aku mau jadikan engkau sandaran ya itu seperti apasku jangkar kalau lagi kapal itu oleng apa yang dilakukan para pelaut melemparkan jangkar supaya tidak oleng jangkar hidup kita ada pengharapan kepada janji-janji Tuhan dan janji Tuhan itu ya dan amin adanya Tuhan kau lah pengharapanku saudara yang ikuti streaming di rumah nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh yuk kita bersama-sama walaupun anda di rumah mari berdiri sejenak sudah berdiri di rumahmu menghormati Tuhan Tuhan engkau pengharapan kami janjimu dapat kami percayai dan kami akan memuliakan kau Tuhan engkau lah pengharapanku ku percaya hanya kepadamu Yesus Yesus Allah perlindunganku engkau yang selalu ku puji Tuhan kau lah pengharapanku Tuhan kau lah pengharapanku ku percaya hanya kepadamu Yesus Allah perlindunganku engkau yang selalu ku puji bukan suaramu melukup penuh dengan pujian kepadamu Yesus Tuhan sepanjang sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah Tuhan kau lah pengharapanku yes ku percaya ku percaya kepadamu Yesus Allah perlindunganku engkau yang selalu ku puji mulutku 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 penuh dengan puji ku percaya kepadamu ya Yesus Tuhan panjang habis panjang hari kuris menghormatan kepadamu kepadamu Allah para pendengar di manapun anda berada jangan memberi tempat pada iblis kata Tuhan marah atau takut itu dua hal yang sangat mengganggu manusia kata Tuhan jangan memberi tempat pada iblis mari kita memberi tempat pada firman Tuhan marilah kita seperti bayi-bayi yang menghisap susu sampai kita bergerak oke puas satisfied saya sudah kenyang terima kasih Tuhan sehingga kita bisa bersyukur mulutku penuh dengan puji kepadamu ya Yesus Tuhan panjang panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah mulutku mulutku kepadamu kepadamu ya Yesus Tuhan panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah kepadamu 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 ya Allah kepadamu masing-masing memperkatakan firman masing-masing memperkatakan firman praktekan 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 Tuhan ku besar engkau engkau Tuhan yang berkuasa engkau berkata jangan takut eh jiwaku jangan takut tribe karena perkataan Tuhan jangan takut jangan takut eh jiwaku dan nal— 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 Terima kasih Engkau berkata engkau akan mengirimkan malekatmu Kami sekarang katakan lindungi kami Tuhan Malekatmu Tuhan menjalankan Kami percaya, kami percaya, kami percaya, sebab itu kami berkata-kata Engkau berkata damasmur 109 Tolonglah aku ya Tuhan Alaku selamatkanlah aku Sesuai dengan kasih setiamu Supaya mereka tahu bahwa tanganmulah ini Bahwa engkau lah ya Tuhan Yang telah melakukannya Biar mereka mengutuk Biar iblis mengerjakan covid Engkau akan memberkati Biar iblis mengerjakan kutuk Engkau yang akan memberkati Ini perkataanmu dan kami ucapkan Engkau akan melindungi Engkau melindungi anak-anakmu Engkau berjalan berserta dengan kami Kami tidak perlu takut Yes Oleh karena itu ajar kami semua Menjadi orang-orang yang menjadi milikmu Dan kau memang meminta Supaya kalau kami menjadi milikmu Maka ada tugas kami Yaitu kami mau dipisahkan Hanya orang-orang yang dipisahkan Tuhan Bisa luput Dari hari-hari malapetaka Sebab engkau berkata Kuduslah kamu bagiku Sebab aku ini Tuhan Kudus Dan aku telah memisahkan kamu Dari bangsa-bangsa lain Supaya kamu menjadi milikku Sekarang kami menanggap Tuhan perkataanmu Kami mau menjadi milikmu Tuhan Dan kami sedia dipisahkan Dari jalan hidup orang dunia Yang salah Malapetaka Amarah Ini Baru permulaan Untuk menjelang nanti Murka Tuhan dicurahkan Sebelum murka Tuhan dicurahkan Sekarang Tuhan marah Supaya kami bertobat Engkau tolong Anak-anakmu yang pernah Mungkin melakukan Tuhan Aborsi Begitu banyak Aborsi terjadi di dunia ini Sehingga engkau marah Tapi bukan Marah murka Untuk Menghancurkan Untuk membuat kami Bertobat Terima kasih Tuhan Buat kesempatan Kami berdoa bagi bangsa Indonesia Pemerintahan kami Bapak Presiden Wakil Presiden Para Menteri Aparat Negara TNI Polri Tuhan Para Gubernur Wali Kota Bupati Sampai Tingkat yang paling bawah Tuhan Lura Tuhan Engkau akan tolong semuanya Berkati mereka Untuk menangani Hari-hari yang suka Terima kasih Terima kasih Kami yakin Engkau Menterikan itu Dengan Daramu sendiri Darah perjanjian Haleluya Dalam nama Tuhan Yesus Kami memberkati Indonesia Dalam nama Tuhan Yesus Kami memberkati Kota Semarang Kami memberkati Jawa Tengah khususnya Berkati Tuhan Lindungi juga para dokter Tenaga medis Perawat Yang bekerja keras Berikan mereka Kesehatan Dan perlindungan Dalam nama Tuhan Yesus Kami panjatkan doa kami Setiap-tiap percaya Berkata Selamat menikmati Terima kasih.